Oke disini kita punya soal integral ya Nah atau nama lainnya anti turunan jadi kalau kita baca ya tentukan integral dari nah oke anti turunan itu sama juga dengan integral nah ini langsung saja ya fx nya sama dengan 4x ini kita ubah ya ke bentuk integral yaitu integral 4x dx Oke bentuk umumnya tuh kayak gini ya integral fx dx di buku LKS pasti ada ya bentuk umumnya kayak gini nah ingat baik-baik integral itu nambahin pangkat variable ini kan pangkat satu nih kita tambahin satu lagi jadi dua kan jadi x kuadrat setelah kita tambahin ya ini kita integralin ya jangan lupa dibagi dengan koefisiennya nah jadi 4 nah ini udah kita tambahin kan hasilnya 2 nih dibagi dengan 2 ya jangan lupa ditambah c ditambah c ini maksudnya apakah nanti juga kalian bakalan tahu kok ya intinya konstantana jadi hasilnya 4 dibagi 2 2x pangkat 2 tambah c gitu itu doang kok ya Nah kalau ini kita ubah ke bentuk integral dulu ya jadi kita ubah ke bentuk integral 12x dx kalau kita integralin ya ini kita tambah satu pangkat variablenya ya x ya pangkatnya kita tambah 1 jadi 2 ya kan 1 tambah 1 kan 2 12 jangan lupa dibagi dengan yang setelah kita tambah dibagi dengan 2 selalu ditambah c nah 6x kuadrat tambah c gitu ya Nah gitu doang kok ya pasti pahamlah kalau ini nih Nah kita ubah integral 9x dx Oke sama juga dengan nah ini kita tambah satu jadi 9x kuadrat jangan lupa dibagi dengan koefisiennya tambah c ini kan kalau kita bagi 4,5 kan Nah kalian mau membaginya ataupun tidak itu sama aja sampai disini aja udah betul ya jadi pecahan kayak gini aja udah betul tapi kalau masih bisa disederhanain kayak gini ya lebih baik sederhanain karena ini kan hasilnya koma nanti ya lebih baik enggak usah aja gitu ya lebih baik kayak gini aja Oke sampai sini paham ya Nah kalau yang D nih nah oke kalau yang D kalau yang D sama si integral 7x dx Oke nah coba hasilnya kalian tulis di kolom komentar ya Kakak mau cek betul atau salah paham atau enggak nih ya Coba tulis di kolom komentar hasilnya berapa sih gitu Oke sampai jumpa di video selanjutnya geng sini jangan lupa dijawab ya bye